Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Dietrich ID. Hari ini saya akan membahas fungsi dari pin USB MIN dan USB Plus pada DA Player Mini. Sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. By the way, untuk pin USB, apakah fungsinya buat ngecharge baterai jika DA Player Mini menggunakan baterai isi ulang? Dari pertanyaannya, katakanlah kita mengoperasikan DA Player Mini standalone menggunakan baterai 18650. Terus pin USB MIN dan USB Plus kita hubungkan ke charger HP. Kira-kira bisa enggak charger ini ngisi daya baterai? Terima kasih untuk bro dengan nama akun Hyung Yayan yang udah ngasih pertanyaan bagus dan jadi ide untuk pembahasan hari ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang mari kita bahas fungsi pin USB MIN dan USB Plus pada DA Player Mini. DA Player Mini adalah salah satu modul pemutar audio yang dibekali 16 pin. Yang mana 2 dari 16 pin itu adalah pin USB MIN dan USB Plus. Dilihat dari datasheet DA Player Mini, pin dengan label USB Plus adalah USB Plus DP, yaitu USB Positive Data Plus untuk USB Port. Dan USB MIN DM, yaitu USB Negative Data Min untuk USB Port. Sekarang kita kenalan dulu nih dengan USB Port tipe A. Dan yang akan kita bahas adalah USB Port tipe A dengan jenis P-Mail. Jadi bisa kita simpan dulu untuk jenis P-Mail-nya. USB Port jenis P-Mail ini sering kita temui, salah satunya di kepala charger dan juga di panel-panel PC. Sedangkan untuk yang jenis P-Mail-nya biasanya menyatu dengan kabel datanya. USB Port tipe A-P-Mail memiliki 4 pin, diantaranya pin PCC, pin Data Min, pin Data Plus, dan pin Ground. Nah, setelah kita tahu pin-pin pada port USB, sekarang kita bisa menghubungkan pin Data Min pada port USB ke pin USB MIN DA Player Mini. Dan pin Data Plus pada port USB ke pin USB Plus DA Player Mini. Untuk pin PCC dan pin Ground-nya, hubungkan juga ke pin dengan label yang sama pada DA Player Mini. Dan sekarang kita buka kembali skema DA Player Mini Standalone dengan 1 buah tombol. Yang kali ini kita kasih port USB. Dari percobaan saya di rumah, saya menemukan beberapa fungsi yang didapat dari pin USB pada DA Player Mini. Seperti yang kita tahu pada umumnya, untuk memutar audio pada DA Player Mini, kita perlu memasukkan microSD ke slot yang tertera pada modul. Tapi, dengan menambahkan USB port, kita bisa memutar audio melalui flash disk. Dengan catatan, kita lepas dulu microSD yang tertanam. Jika teman-teman mempraktekkan ini di rumah, cara mengingat pin USB port, teman-teman bisa memposisikan USB port female dari depan. Dan posisi plat-nya berada di atas. Dilihat dari posisi ini, nomor pin-nya adalah 4-3-2-1. 4 adalah Ground, 3 Data Plus, 2 Data Min, dan 1 pin PCC. Dengan menambahkan USB port, kita dapat mentransfer pil audio ke microSD melalui kabel data tanpa mencopot microSD-nya. Yang mana file MP3-nya nanti ditransfer melalui PC. Sayangnya, saat DA Player Mini terhubung dengan PC, tombol play external tidak berfungsi. Jadi, untuk memutar pil audio yang baru saja ditransfer, kita perlu melepas dulu USB yang terhubung dengan PC, dan dialihkan ke sumber tegangan lain. Dari kedua fungsi tersebut, terkait pertanyaan di awal, fungsi USB Min dan USB Plus bukan untuk mengisi daya baterai, melainkan untuk transfer pil atau memutar audio melalui flash disk. Jadi, untuk menggunakan DA Player Mini dengan sumber tegangan baterai sekaligus mengisi daya, teman-teman bisa menggunakan modul tambahan seperti modul TP4056 dan semacamnya. Baik itu saja pertemuan kali ini, mungkin di sini teman-teman punya fakta lain terkait pin USB Min dan USB Plus pada DA Player Mini. Coba teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat, kritik, dan saran dipersilakan untuk saya yang masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum